Assalamualaikum selamat menikmati setengah sendok teh garam untuk gulanya disini saya pakai 20 gram gula pasir sejumput garam 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan 100 gram gula merah dan 200 ml air kemudian untuk lapisannya disini saya pakai 100 gram kelapa parut yang sedang ya jangan yang tua dan kulitnya sudah dikupas kemudian 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan dan setengah sendok teh garam sekarang kita buat lupisnya dulu kita campurkan beras ketan dan garam setelah itu kita aduk sampai rata selanjutnya kita bungkus beras ketannya disini saya sudah siapkan daun pisang dengan tinggi 8 cm dan sudah saya jemur jadi daun pisangnya lemes dan tidak kaku sekarang kita bentuk daun pisangnya kita tekuk bagian tengah seperti ini dan kita buat bentuk corong bentuk bagian bawahnya seperti ini supaya beras ketannya tidak bocor kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan beras ketan sebanyak 1,5 sendok makan atau secukupnya setelah itu ini kita rapihkan usahakan kita cuci tangan terlebih dahulu setelah itu kita tekuk kedua bagian pinggirnya ini tujuannya supaya beras ketannya tidak bocor pada saat direbus setelah itu kita tekuk daunnya dan sambil kita rapihkan setelah itu kita tekuk lagi daun yang satunya kita ikuti arah bentuk segitiga dan sambil kita kencangkan supaya kuenya tidak mudah basi dan hasilnya padat kita lipat daunnya mengikuti arah aja setelah seperti ini kita sematkan tusuk gigi kemudian kita gunting sisa daun supaya rapih tapi kalau tidak digunting tidak apa-apa karena nanti daunnya juga akan kita buka seperti ini jadinya rapih dan kencang saya contohkan lagi ya cara membungkusnya kita tekuk bagian tengah disini saya contohkan cara membungkus yang paling mudah dan usahakan pada saat membungkus beras ketannya dengan dikencangkan atau sampai tidak ada ruangan kosong di dalam bungkusannya supaya kue lapisnya padat dan tidak mudah basi dan usahakan bagian ujung bungkusannya tertutup rapat sehingga beras ketannya tidak keluar pada saat direbus caranya seperti tadi kita tekuk bagian pinggirnya seperti ini ya setiap sudut atau ujung daunnya tertutup rapat ini sisa daunnya kita gunting dulu setelah selesai semua beras ketannya kita bungkus sekarang kita rebus disini saya sudah didihkan air usahakan semua beras ketannya terendam air supaya matangnya merata kita rebus selama 10 menit dengan api sedang setelah 10 menit kita matikan kompornya dan kita tunggu selama 30 menit tetapi tutup pancinya jangan kita buka sambil menunggu kue lupisnya kita buat air gulanya kita tuangkan semua bahan-bahan ke dalam panci ini gula merahnya sudah saya sisir halus setelah itu kita nyalakan kompornya ini kita aduk sebentar setelah itu kita tunggu sampai mendidih dan sampai semua gulanya larut ini gulanya sudah larut sekarang kita matikan kompornya dan kita saring setelah 30 menit kita buka tutup pancinya ini kita tenggelamkan dulu ya semua kue lupisnya supaya matangnya sempurna apabila kurang air bisa ditambahkan airnya kemudian kita masak lagi selama 15 menit dengan api sedang setelah 15 menit kita matikan kompornya dan kita tunggu selama 30 menit tapi tutup pancinya jangan kita buka dulu setelah 30 menit kita buka tutup pancinya ini kue lupisnya sudah matang dan ketannya tidak ada yang keluar dari bungkus daun ini jadinya bagus banget dan ini terlihat set tidak kopong sekarang kita angkat dan kita tiriskan sampai daunnya kering dan tidak ada air yang menetes dari kue lupisnya supaya kue lupisnya tidak cepat basi sambil menunggu kue lupisnya sekarang kita buat lapisan kelapa parutnya kita campurkan kelapa parut dan garam setelah itu kita aduk sampai rata kemudian kita beri daun pandan setelah itu kita kukus kita kukus selama 15 menit dengan api sedang setelah 15 menit kita angkat kelapa parutnya ini kue lupisnya sudah dingin sekarang kita keluarkan dari bungkus daun pisangnya ini jadinya bagus banget bungkus daun pisangnya berisi rapih ketannya tidak ada yang keluar sekarang kita buka kita lihat hasilnya ini dia kue lupisnya set dan padat sekarang kita lapisi dengan kelapa parut seperti ini ya jadinya kita buka lagi bungkus daun pisangnya karena sebentar lagi bulan ramadhan resep ini bisa dijadikan ide jualan takjil atau bisa juga untuk isian snack box cuma modal 13.000 rupiah bisa menghasilkan 24 bungkus kue lupis untuk rincian harganya sudah saya lampirkan di deskripsi resep ini juga mudah dan anti gagal sisanya juga bisa kita simpan di lemari es dengan wadah tertutup supaya lebih awet ini air gulanya juga enak banget tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair pas banget kekentalannya sekarang kita coba oh ya bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya kue lupisnya rasanya enak legit dan manisnya pas teksturnya juga padat terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu di resep berikutnya dan Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati